Intro Sekarang kita ke arah Peninsula Beach Kita akan lurus dari sini Oke, ikutin aku ya Siap Ya, jadi total luas pulau 37,8 hektare Jadi cukup besar Untuk kita bisa explore island jalan-jalan Dari mulai restoran sampai ke vila pohon Terus sekarang kita ke arah Peninsula Beach ya Oke, kita jalan terus Ini adem karena memang dikelilingi sama pohon-pohon Jadi, memang kita jaga kenaturalannya Supaya apa? Supaya tidak terlalu panas Karena kalau kita buka semua Banyak nanti Apa? Selain indahnya hilang juga efeknya juga gak terlalu bagus Kalau udah terlalu botak juga kanan-kirinya ya Oke, kita jalan lurus Di sini ada beberapa monyet-monyet Yang banyak, masih banyak sih Monyet-monyet Sumatera khususnya Terus juga ada beberapa biawak Jadi, untuk wild animalsnya Binatang buasnya kita gak ada Ya, khususnya untuk ular-ular yang berbisa kita memang tidak ada Jadi, memang pulau ini cukup aman dan safe untuk minap ataupun untuk berkreasi dengan keluarga Oke, kita jalan lurus Oke, satu lagi dari belitung Jadi, inilah yang jadi pohon kas belitung Ini daun simpor ini Banyak digunakan oleh orang belitung Untuk membungkus makanan Kalau di Bali maupun di Jawa Mungkin kita pakai daun pisang Tapi di sini kita pakai daun simpor Dan simpor ini Banyak kegunaannya Bukan hanya untuk makanan Tapi juga untuk kesehatan Oke, kita sampai di Pantai Cikas Pantai Peninsula Beach ya Kenapa disebut Pantai Peninsula? Karena banyak tumbuhan liar seperti ini Pohon Peninsula ini Di belakang kanan kita Jadi, tumbuhannya panjang Memang tumbuhan pantai Tapi banyak di sini kita temukan Jadi, kenapa disebut Peninsula Beach ya? Sementara gue mau kasih tau lagi Gue mau kasih tau-satu lagi Tentang kayu Ini adalah pohon gelam Gelam ini merupakan kayu air Kayu air ini Dia semakin kena air Dan sinar matahari dia akan keras Semakin keras Maka disebut kayu yang tidak pernah busuk Jadi, beberapa kayu gelam ini Memang kita gunakan di sini Sebagai kayu panjang Jadi, setelah ini kita akan ke tengah Ada gazebo di tengah laut Kita menggunakan kayu gelam Oke Oke Inilah dia Pantai Peninsula Beach Di belakang kanan Nah, ini langsung menghadap Langsung ke Selat Jawa Jadi, arus di sini Pada saat pasang Itu akan Keras Ya, arusnya Ombaknya pun bagus Tapi sekarang Sementara masih surut Jadi, akan pasang nanti pada pukul 12 Atau pukul 2 Jadi, dia akan tertutup oleh air semuanya Nah, untuk kayu gelam yang tadi saya sudah info Itu kayu panjang yang kita pakai gazebo di 3 di tengah laut Itu menggunakan kayu panjang Gelam Makanya semakin kena air Dia semakin keras Oke Masih ketemu gue lagi Oke Sekarang Gue mau kasih lihat Vila pohon Rumah pohon Jadi, vila pohon kita ini Vila Zara Ini Vila Berupakan vila pohon pertama di Belitung Jadi, kita cukup bangga lah Di lebong kita punya rumah pohon pertama di Belitung Ini pembangunan langsung dengan Tenaga dari Jepara Kita datangkan mereka langsung Untuk kayu yang kita pakai Kita pakai kayu Pertama kayu turuntum Dan kayu ulin Jadi, kita kombinasi kedua kayu itu Untuk membangun sebuah rumah pohon Jadi, kita akan lihat guys Gimana dalamnya Gimana dari luar Gimana dari dalam Oke Ini dia Villa Zara Ini villa pohon pertama di Belitung Jadi, ini 3 meter di atas Ada tempat seninap Ada kamar dalamnya Ada kamar mandi di sisi luar Terus, kita juga punya bunga lo di pohon Nah, ini pembangunan langsung dari orang Jepara Proses pembangunan 8 bulan Jadi, cukup lama Karena memang dalamnya terbilang unik Jadi, kita harus atur beberapa spot Untuk foto dan lain-lain Supaya terlalu tampak bagus Pada saat beristirahat Kapasitas ini 3 ya Tapi, untuk honeymoon sebenarnya Kapal lebih enak Tapi, untuk extra bed dan lain-lain Mungkin bisa sampai 7 atau 8 Nah, Villa Zara ini Selain di tengah Hutan Dia juga langsung menghadap ke laut Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat Di depan kita tuh langsung Amparan pasir dan laut yang besar Nah, ini dia dari sisi depan Ya, ini salah satu top seller Jadi, untuk reservasi Untuk pembukingan Itu mungkin sebulan sebelumnya Karena kita baru punya satu item Dan sudah menjadi top seller Karena juga kita udah posting Di traveloka dan lain-lain Jadi, untuk destinasi kita Ini top sellernya Ya, Villa Zara Oke, kita langsung ke Villa Barata, Bang ya Nah, ini dia ya Villa Barata kita Ini proses pembangunan 6 bulan Cukup cepat Tenaga yang dipakai langsung Dari tenaga Jepara Kayu yang dipakai pun Kayu asli belitung Bangka belitung Kita pakai kayu ulin Ya, jadi kita bisa lihat Ada dua kamar Satu kamar di sebelah kanan bawah Satu kamar di sebelah kiri bawah Dan untuk yang di atas Itu yang kapasitas yang besar Itu bisa masuk sampai Sekitar 15 orang di atas Ya, dengan kamar mandi yang besar Jadi memang untuk holiday Family Ini memang cukup keren Guys, jadi harus coba ya Oke, inilah tenda kita Ini kapasitas bisa sampai 15 Untuk menginap di dalam Dengan Fasilitas AC Dan kipas angin Dan Kelambu Dan matras Ya Ini paling enak buat nginep Pada saat malam hari Kita barbecue disini Bakar-bakaran Langsung di depan sini Jadi Enak disini Untuk bersama-sama ya Untuk berame-ame Jadi lebih seru Untuk video bersama Oke Kita langsung ke arah restoran Nah, inilah tempat Fasilitas kita ya Jadi semua aktivitas Di Lebong Island Kita memang Terfokus di tempat ini Jadi seperti ada game Untuk acara sore Ataupun makan siang Ataupun snack Juga semua ada disini Jadi memang Restoran ini berkapasitas Sekitar 130an Jadi cukup besar Dengan kayu Dan Kursi meja Dari kayu semua Jadi kita masih tetap Jaga keasrian kita Dengan kayu Oke, kita akan langsung ke restoran Kita lihat Bentuknya kayak gimana Nanti kalau bingungnya Bisa kita juga nyanyi-nyanyi Karokean juga di dalam Oke Oke, ini restoran kita ya Ini jadi ada beberapa tamu Masih makan siang Oke Terus kita juga punya Big screen Untuk karokean Dan nyanyi Disini nanti Kalau untuk malam Aktivitas malam Kita ada mesin karoke Dan lain-lain Ini selain makan siang Kita juga menyediakan Snack-snack Atau makanan ringan Seperti Ini ya Nah, jadi kita punya Lumpia Kita punya pisang goreng Main kos kita Kita ada Cumi bakar Ada udang goreng Terus juga ada Kar Ada pepes juga Terus kita punya Bakso ikan Jadi untuk makan malamnya Barbecue Kita lebih provide barbecue Kenapa? Karena lebih enak Karena selain ikan kita segar Juga itu belum dimasak Masih dalam keadaan hidup Supaya untuk kenyamanan Dan kepuasan dari pelanggan Oke, jangan lupa untuk datang Ke Libong Island Terima kasih banyak Oke Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax